Oke guys, di video kali ini saya bakal mereview GTA 5 Android atau GTA SA lite, mod GTA 5 terbaru dan terbaik menurut gue sejauh ini ya Tapi ya namanya mod itu selera ya, mungkin ada yang suka yang ini, ada yang suka yang ini, tapi kalian wajib coba sih game ini Setidaknya kalian lihat dulu guys, GTA 5, kita SA mod GTA 5 kali ini gimana sih, oke langsung aja kita ke gamenya atau ke modenya Oke guys, game ini bisa new game ya, new game, ada kan GTA SA lite yang gak bisa new game, oke ini tentunya karakternya sudah berubah ya Karakter GTA 5, kemudian disini ada Franklin guys, kemudian nanti ada kalian juga bisa switch characters disini Disini juga sudah berubah ya, mobil, motor, tekstur jalan, kalau kalian lihat nih, ya Nah mobil-mobilnya juga, kemudian tekstur jalan dan sebagainya Nah ini Franklin kita bisa berubah juga guys, kita bisa berubah ke karakter ya, ganti karakter, caranya tekan yang di bagian atas itu Nanti mungkin akan saya tandai guys Atau di sebelah map, di sebelah kanan map dan juga di sebelah ujung kanan atas Kalian tekan bersamaan gitu guys Nah, nanti dia akan ada kayak well karakter gini Kalau misalnya kalian pengen ganti karakter Misalnya Michael, tekan yang di sebelah kiri layar guys, ada tanda anak panah itu Misalnya kalian pergi ke Michael Nah, lalu kalau kalian mau pilih Michael, tekan tanda tambah guys Nah, dia akan pergi ke Michael Kayak gitu guys Ya, keren ya Ada switch karakternya kayak gitu Ada 4 malah guys Oke, ini untuk Michael ya Michael ada dimana nih? Letaknya nih Kalau di awal ini dimana? Di pantai Ini pantai yang di pertama mungkin dia ya Kalau tempat Michael Oke, lalu kalian bisa tekan lagi ya Tekan bersamaan ya Yang di sebelah map dan juga di sudut kanan atas Nah, itu Ada Michael Kita bisa pergi ke Ini namanya Siapa? Trevor ya Setelah Nah, ganti karakter Sekali lagi tekan yang anak panah guys Sebelah kiri itu Nah, Trevor Lalu kalian tekan tambah aja Jadi, akan switch karakter lagi Oke, dia akan pindah ke Oke, ini Trevor ya Nah, kemudian Disini ada 4 karakter guys Ada lamar juga nih Bentar ya, kita coba lamar Nah, ini lamar guys Lamar Harusnya cuma 3 Harusnya cuma 3 ya Ini kelebihan guys Ada 4 guys Lamar Oke, kita lihat lamar ada dimana guys Letaknya Oke, ini dia Nah, apakah lamar sudah dimod atau belum Nah, apakah lamar sudah dimod atau belum guys Oh Rider guys Lamar jadi rider Dan rider belum dimod ya Sayang banget ini Belum dimod Oke Lalu sekarang kita ganti aja lagi guys Kita ganti ke Apa namanya ini Franklin Nah, lalu apalagi yang berubah guys Nah, tekstur-tekstur bangunannya guys Yang di tempat CJ itu Berubah men Berubah dan Kayak Di permukiman Di GTA 5 memang guys Oke, kita pakai Franklin dulu guys Nah, nanti kalian akan lihat Permukimannya yang berbeda guys Nanti di Sambil perjalanan ya Nah Gendalas juga disini Udah gak ada kayaknya ya Luan umumnya udah beda Oke Oke Disini guys Di bagian sini Nah Ini Rumah-rumah disini Coba kalian lihat Udah kayak pemukiman di GTA 5 ya Nah, rumah-rumah yang disini Kalian lihat Oke, ada aqua guys Ada kardus aqua Nah, yang disini juga ya Rumah-rumah yang disini Rumah-rumah Iya kan Tapi gue pasang Apakah kita bisa masuk disini nih Kalau kita masuk gimana ya Kita coba ya Kita masuk disini Oke guys Gak ada cutscene-nya Gak ada cutscene-nya Dan Big Smoke-nya ternyata ganti guys Big Smoke-nya udah ganti Trevor ya Big Smoke-nya ada Trevor Kemudian Michael Berarti Sweet Jadi Michael ya Rider yang seharusnya lamar Kayak gitu Oke Nah, seperti itu guys Kemudian kita gak usah Misi aja ya Kita juga Kita nge-review yang Ini Kita bisa teleport ya Teleport ke situ Di kanan sana Kita bisa lihat rumah Michael Nah, ini rumah Michael Kita juga bisa masuk ya Kita juga bisa masuk ya Selamat di Michael guys Mau ke lantai 2 juga bisa Ya kan Oke, walaupun ada missing-missing Tektur sedikit Tapi udah mantep ya Modern-modern Mereka ikut sampai lukisan ini Kalian ya guys Di sini Ya kan Kemandangannya Lalu kalau Franklin sendiri Bentar Gue agak lupa Franklin-nya dimana Di sini Kalau gak salah guys Kita coba teleport ke situ Mansion-nya Fountain Nah, pocok Nampain dia guys Di sekitar sini Nah, yang sana guys Wow Nah, mobil-mobilnya juga Udah mobil-mobil gajah 5 ya Nah, Franklin di sini guys Mansion-nya Masuk di dalam juga bisa guys Di dalam Di sini ada kolam renangnya juga Di bawah Weh, 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 weh Kok dia gak jadi loncat ya Masih pakai tangga mungkin guys Loncat ke bawah gak bisa Oke, ini air pajangan guys ya Air pajangan men Nah, mereka kan hanya ngemot dari mobil aslinya ya Nah, ini dia guys Yang tempat apa yang gue lupa Dimana guys Tempat yang Apa namanya Trevor guys Di sekitar sini Kalau gak salah Coba lihat ya Dia di sekitar sini guys Wah Ngapain guys Ada apa di sini Trevor di sekitar sini Cuma Tepatnya dimana Gue kurang tau guys Kemudian tentunya juga Kita bisa lihat Kita misalnya Misal switch Switch ini ya Oke, kan ini ya Bisa ganti-ganti senjata guys Kamera Fire Spry Can Can Flowers Oke, ini untuk Well-nya Nge-well-nya gimana ya Katana Batknife Ini yang apa Oh, ini Nah, ada senjata Kemudian Kita bisa gunakan Handphone juga Ya kan Handphone Mau pake apa nih Handphone Misalnya Kalau mau gini Kamera Kamera Misalnya mau foto Ya Ada beberapa menu Yang berfungsi guys Nah, ini Oke Dia selfie guys Nah Untuk baliknya Gue gak tau guys Oke Gak gitu ya guys Kemudian Mungkin ada lagi Fitur yang gue lupa Review Kalian mungkin bisa Tunjukin ya Ini juga guys Ada SPBU ya Untuk kita isi Bensin Kemudian ada juga Kita bisa masuk Supermarket ya Kita bisa masuk Supermarket juga Kemudian Mobil-mobilnya juga Tentunya keren-keren ya Kita bisa lihat Di kendaraan Nah Mobil-mobil GTA V Udah banyak Di-inputkan Di sini guys Oke Kalian tinggal Tinggal pilih lah Mana yang kalian suka Guys Wow Nah gitu Gimana guys Keren atau enggak Menurut kalian Kayak gitu guys Oke Gitu aja deh Untuk gameplaynya Jika kalian suka Silahkan like Comment di bawah Kalau ada saran Pertanyaan request Dan kritik Air kata Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye